Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Yudi Yudi Pramuko Saya tunjukkan kepada Bapak Haji Aris Bapak Sidik Ustadz Sopyan Dan Pak Rony Dan siapa yang masih Memiliki jiwa Sarekat Tirausai Selam Terpadu Ini saya mau Ngasih laporan pertama Ini baik di Matusman Maupun di Pasar Termasuk anak saya sendiri Itu kok katanya saya mirip Tukul ya Tukul Arwana Saya lihat memang mirip Tapi lebih ganteng saya sedikit Yang kedua bukan itu yang pokok Yang kedua Begitu saya pulang ke Paruk Itu beberapa santri Itu nanyakan Kapan Pak Sedekanasi bungkus lagi Wah Masya Allah saya kaget Karena ini program setahun yang lalu Dia masih terkenang Terus kemarin Kemarin saya baru pulang dari seminar Di Kementerian Agama Itu saya keujanan Jam setengah empat kemarin Hari Rebu ya Itu naik ojek dari Parung Mau ke rumah Santrino Jolali Tau-tau ada Di kerumunan Di tempat ojek itu Yang pada keujanan Saya baru mau naik ojek Mereka Terus ada yang ngomong gini Ngomong sama temannya Kamu udah pernah belum Ngerasai nasi bungkus Ojo Lali Terus saya nengok kan Bukanya dia ngeledek saya Wah ini Dulu ojek-ojek yang di Parung Ini pernah kita kirimin Nasi bungkus Sepuluh Padahal Tuang ojeknya ada Lima puluh Jadi ini program yang Sangat melekat rupanya Nah insya Allah Sedekan nasi bungkus Yang kita ubah Menjadi sejuta nasi bungkus Dan dalam Dan disingkat dengan cara yang sama Yaitu senasib Itu insya Allah Kita teruskan Karena sangat bermanfaat Di Masyarakat Mohon nanti dukungannya ya Kalau mau nyumbang Satu bungkus 15 ribu Nanti kita laporkan di Web yang sedang kita bikin Namanya Infaku Dot com Insya Allah Infaku Dot com Lagi disusun ya Yang nyusun Lagi sibuk Jadi gak jadi-jadi Udah sebulan Tapi insya Allah Webnya khusus Gerakan Sejuta nasi bungkus Itu masuk ke Apa Semacam Laporan otonom Dari Yang ada di Infaku Dot com Jadi mulanya Kira-kira Awal Awal Apa Awal Minggu Pertama Tahun pertama Eh tahun pertama Tahun baru 2019 Insya Allah Secuta Nasi bungkus Disingkat Senasib Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu